Pelajaran daripada kisah atau rihlah Israq Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW di perjalanan tersebut Nabi SAW menemukan banyak peristiwa yang bermacam-macam. Kemudian Rasulullah SAW kembali dan menceritakan. Di situ ada pelajaran daripada Israq Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW dan Israq Mi'raj itu dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Karena kalau Israq Mi'raj itu dalam cuma segedar mimpi, orang kafir tidak akan mendustakan. Antum kalau mimpi, tadi malam mimpi ke Australia makan. Makan-makan. Dan pas saya tadi siang tidur, mimpi saya ke Perancis. Sarapan. Ada yang marah enggak? Enggak ada. Orang Antum lewat mimpi. Tapi ketika benar-benar, oh tadi malam benar saya ke Australia terus langsung saya pagi sarapan di Perancis. Siang hari saya makan di Indonesia. Malam hari di Timur Tengah. Loh, enggak mungkin masuk akal. Tapi karena ini benar-benar nyata dalam keadaan terjaga, maka orang kafir pada saat itu langsung protes. Padahal Nabi sudah kasih ciri-ciri di situ. Kata mereka, coba. Kamu kan enggak pernah ke Masjid Al-Aqsa. Enggak pernah. Dan dari sini ke sana jauh. Berhari-hari berjalan menuju ke sana. Coba ceritakan Masjid Al-Aqsa ke bagaimana? Allah menampakkan Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis itu di depan Nabi. Nabi ceritakan ciri-ciri ini kepada mereka. Tapi mereka tetap juga tidak beriman. Mereka kan ifrit. Enggak beriman. Tetap juga, subhanallah. Nabi sudah jelaskan detail ini begini bentuknya Masjid. Tapi mereka tidak. Maka ada pelajaran yang kita bisa mentik dari perjalanan Isra'a. Rasulullah. Yang pertama, biar kita mengetahui kedudukan Masjid Al-Aqsa dalam umat Islam. Itu Qiblat kita pertama. 16 bulan, 17 bulan. Kita dulu menghadap Masjid Al-Aqsa ke Palestine. Itu yang pertama. Yang kedua, Masjid kedua dibangun di muka bumi. Kemudian pada jamaah yang dimulakan Allah, Masjid Al-Aqsa itu memiliki kedudukan. Karena semua, mengikat semua agama. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Maryam alayhi salam, Nabi Ibrahim alayhi salam. Itu hampir semua di Arya Baitul Maqdis. Kemudian yang kedua, sebagai kemuliaan untuk Rasulullah s.a.w. Kemuliaan untuk Nabi. Nabi s.a.w. Allah berikan anugerah perjalanan Isra'a Mi'raj. Kemudian yang keempat, menguatkan, menuguhkan hati Rasulullah s.a.w. Karena pada saat itu Rasulullah s.a.w. merasakan kesedihan luar biasa dengan wafatnya istri beliau, Sayyid Khadijah, dan pamannya Abu Talib. Mereka yang selalu bersama Nabi, mendampingi Nabi S.a.w. Sayyid Khadijah sebagai balsam untuk Rasulullah s.a.w. di dalam rumah. Dan yang menjaga Nabi di luar rumah adalah Sayyid Abu Talib, pamannya Rasulullah s.a.w. Dan pada saat itu, mereka meninggal di waktu yang sama. Dan Nabi S.a.w. merasakan kesedihan. Sampai tahun itu disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Sehingga Allah ingin menghibur Nabi S.a.w. dengan perjalanan tersebut. Kemudian pada saat itu, Allah wajibkan sholat. 50 waktu. Kemudian Nabi Muhammad turun dan diminta oleh Nabi Musa agar minta keringanan sama Allah diringankan dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Subuh, suhur, asar, maghrib, isya. Pada saat subuh, Jibril turun kepada Nabi, Ya Rasulullah bangun, ini waktu sholat subuh, sholat dua rak'at. Kemudian pada saat sholat zuhur, Ya Rasulullah ini bangun, waktunya zuhur, empat rak'at. Pada saat asar, turun lagi kasih tahu caranya. Pada saat maghrib dan isya. Kemudian pada jamaah ini mereka berkata oleh Allah. Kan Nabi S.a.w. diperintahkan sholat pada saat Rasulullah lagi mi'raj. Sedangkan sebelum Nabi mi'raj, Nabi ngimamin para Nabi dan Rasul dengan dua rak'at. Bagaimana sudah ada dua rak'at, sedangkan baru diwajibkan ketika mi'raj. Kan Nabi belum sampai ke atas sebelum diwajibkan. Kok bisa tahu ada sholat gitu. Dan bisa mengimamin mereka dengan sholat. Nah, siapa yang bisa menjawab? Nah, angkat tangan. Kan Nabi belum dapat perintah sholat. Kan lima waktu diperintahkan di langit. Kok Nabi bisa mengimamin mereka dengan dua rak'at gitu. Dari mana itu? Nah, ada yang bisa menjawab? Ada dua pendapat ulama. Ada ulama pertama mengatakan sholat itu Nabi mengimamin mereka dengan sholat. Artinya sholat dalam bahasa itu doa. Maka itu sholat. Doa. Berarti Nabi berdoa, mereka mengaminkan. Pendapat kedua mengatakan, Tidak. Nabi melaksanakan dua rak'at sholat seperti yang kita kerjakan. Loh, memang dulu ada sholat? Kata Imam Nawi dalam kitab Fatawa. Ya, ada sholat. Berapa rak'at dalam sehari? Empat rak'at. Pagi hari? Suri hari? Dua rak'at. Dulu sebelum diwajibkan sholat lima waktu, ada empat rak'at. Dua di pagi hari, dua di malam, di sore hari. Seperti dulu. Sebelum kita diwajibkan puasa Ramadhan, dulu ada puasa Muharram, Asyurah. Puasa Asyurah tanggal 10 Muharram itu dulu wajib. Sebelum diwajibkan puasa Ramadhan. Ketika diwajibkan puasa Ramadhan tahun ke-2 Hijriyah, maka hukum puasa Asyurah itu, puasa tanggal 10 Muharram, jadi turun dari wajib menjadi sunnah. Jelas? Maka para jama'at yang dimulakan Allah, pada saat itu diwajibkan sholat lima waktu, diringankan sampai menjadi lima waktu. Kemudian para jama'at yang dimulakan Allah yang terakhir adalah, Nabi SAW tetap menyampaikan risalah, walaupun banyak orang mendustakannya. Tetap berda'wah, tetap berjalan, tetap bergerak, tetap berusaha. Nggak usah memedulikan dengan orang yang hasud. Kalau anda ingin pengusaha, ingin membuat usaha, nggak usah mikirin orang-orang yang hasud, eh kamu orang gagal, kamu bodoh, kamu nggak ngerti, kamu nggak bisa hidup, kamu nggak bisa dijalankan. Biarkan. Anda berda'wah, dihujat, dicacimaki, dihina. Biarkan. Itu nanti mereka semua masuk sampah sejarah kok. Seperti orang yang suka menghina ulama'-ulama' dulu. Ini ulama' dulu berjasa untuk umat. Kitab mereka, kajian mereka, ilmu mereka sampai kepada umat. Anda siapa? Apa yang anda berbuat uat umat? Nggak ada. Maka nanti selama-lama akan masuk sampah sejarah. Seperti Firaun dan Musa. Nabi Musa lama-lama Allah angkat derajat, dan Firaun masuk sampah sejarah. Maka kalau anda berusaha, ayo berusaha. Nggak usah mikirin orang. Orang bilang, anda ini bodoh. Mau beli apa? Silahkan. Selama bagus. Ayo kerjakan. Nggak usah peduli dengan orang. Karena orang itu tidak suka. Orang itu kan hasud. Nggak mau orang lain sukses. Nggak mau orang lain lebih bagus. Nggak mau orang lain lebih hebat. Maka kalau anda punya cita-cita yang mulia dan bagus, kejarlah cita-cita itu. Jangan cuma sekedar hidup dalam mimpi, tapi berusaha wujudkan mimpimu. Maka kalau anda ini ingin melakukan usaha, ah kamu tidak bisa menjalankannya. Nggak, biarkan kesempatan. Ayo, coba. Apa salahnya kita mencoba? Memang hidup di dunia itu kita mencoba. Berusaha, bekerja di sini, bekerja di sana, dan seterusnya. Anda berdakwa, dihujat. Biarkan mereka. Anda nanti kalau meninggal, akan meninggalkan kejian, ilmu. Tapi mereka kalau meninggal, akan meninggalkan sejarah dan berita yang buruk. Anda ini mau menjabat, menjabat aja. Jangan berpikiran, wah semua pejabat enggak benar. Anda menjabat. Lakukan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Dihujat itu hal yang biasa. Dihujat itu hal yang biasa. Karena tidak akan ada yang meredai kita di muka bumi ini. Yang penting kita diredai oleh Allah SWT. Kita tidak perlu peduli dengan manusia. Semoga Allah SWT senantiasa meredai kita, dan pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaat. Wallahu ta'ala ala alam bis sahabat. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.